Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melarang seluruh bakal pasangan calon kepala daerah di delapan kota dan kabupaten yang bertarung di Pilkada untuk berkampanye secara tatap muka. Larangan ditetapkan guna mencegah penyebaran COVID-19 di tengah pesta demokrasi. Pelaksanaan Pilkada 2020 Jawa Barat akan digelar di tengah belum rendahnya pandemi COVID-19. Sebanyak 25 bakal pasangan calon akan bertarung untuk menjadi kepala daerah di delapan kota kabupaten di Jawa Barat. Hal inilah yang membuat Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melarang seluruh bakal pasangan calon kepala daerah untuk berkampanye secara tatap muka dengan para pendukungnya. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Rikki Ali Mubarok, kampanye sebaiknya dilakukan secara virtual. Apalagi menurut Rikki, hampir seluruh wilayah Jawa Barat masuk dalam zona merah. Ketua Jawa Barat Rikki, hampir seluruh wilayah Jawa Barat Rikki, hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Ketua pihak terkait, guna memantau calon kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye di tengah pandemi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews melaporkan.